Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini Pak D akan membahas tentang sesaji pada pentas jaranan dan sesaji yang ditendang di gunung semeru Tetapi lebih diprioritaskan untuk sesaji pada pentas jaranan Nah langsung saja masuk pada kontennya Pada jaranan ada sebuah lagu tentang sesaji Ada pun lagu tersebut liriknya seperti ini Kurang lebih arti lirik lagu tersebut seperti ini Sudah tersedia tulak balak atau penangkal sengkolo atau kolo atau petakar Artinya para bopo atau para sesepuh sedang meracek atau melakukan persembahan sesaji Untuk sarana bila mana engkau punya impian atau cita-cita Kurang lebih seperti itu Nah disaat pesinden tersebut melantunkan lagu sampai lirik itu Biasanya saya langsung muncul dengan kata-kata seperti ini Yang sejati ini dudumane kauwarno sesaji kang biso nulak sekarain kolo Lan sejati ini kang biso nulak sekarain kolo Olo becek anggeni roh ngucap lan olo becek anggeni roh tumindak Artinya Yang bisa menjauhkan malapetaka tersebut adalah Baik buruknya kita semua dalam mengucapkan sesuatu atau berucap Dan baik buruknya terhadap Dan baik buruknya terhadap perilaku yang kita kerjakan Yang sejati ini dudumane kauwarno sesaji Kang biso dadi seronone Lamun iro darbe panwun lan panjongko Artinya Bukan berbagai macam sesaji yang bisa mendorong Untuk mencapai cita-cita kita Agar cita-cita itu bisa terwujud Anangeng sopokang biso anjo Golan anabihi wawalari gusti Lan sopokang biso nindakake perintahin gusti Yo iku panyuun lan panjongko Nenggal kauwujud lan kinabulan Intinya Barang siapa yang bisa menjaga dan menjauhi larangan gusti Dan siapapun yang bisa untuk melaksanakan perintah gusti Itulah keinginannya yang bisa terwujud dan kesampaian Kenapakah demikian? Karena saya gulungan orang yang tidak pernah melakukan sesaji Dan gulungan orang yang tidak pernah melakukan persembahan sesaji Walaupun saya tidak sepaham dengan adanya persembahan sesaji Tetapi saya tidak pernah menendang atau membuang bahkan ngubrak ngabrik sesaji Walaupun versi seni yang saya terjuni itu kental sekali dengan mitos ritual sesaji dan lain sebagainya Dan walaupun saya tidak sepaham dan tidak ada unsur meyakini tentang itu Saya pun tetap menghargai dan tidak pernah ngubrak ngabrik sesaji Kenapa demikian? Karena saya tahu Andai kata sesaji tersebut saya ubrak abrik Saya lecehkan Saya buang Dan saya tendang Nanti yang ngamuk itu bukan bongso gendruwu, bongso sundil bolong, bongso duyul dan lain sebagainya Tentu saja yang ngamuk itu orang Yaitu orang yang punya keyakinan atau punya pemahaman terhadap adanya sesaji atau persembahan sesaji tersebut Karena masing-masing orang itu keyakinannya tidak sama Tetapi pada pentas jaranan, walaupun sinden itu melantunkan lagu seperti itu Kan lagu itu karya seseorang Itu lagu karya seseorang Tentu saja paham dan keyakinan orang yang membuat lagu itu Dan paham keyakinan yang saya miliki dalam pribadi saya kan tidak sama Jadi ya sah-sah saja bila mana saya muncul perkataan seperti itu di saat saya melakukan dalang wirosworo Sebenarnya para pemain-pemain jaranan Saya pun tahu dari sekian banyak para pemain-pemain jaranan di lingkup saya itu Dalam hati nuraninya itu banyak yang tidak percaya atau tidak berkeyakinan ke situ Karena mereka-mereka semua itu gulungan anak-anak atau para pemuda-pemuda Yang selalu taat dan patuh pada guru ngajinya masing-masing Tetapi tidak pernah melakukan pembuangan sajen, penendangan sajen, pengubra abrian sajen pada pentas jaranan Walaupun mereka semua itu tidak sepaham, tidak cocok, atau tidak yakin Ya coba saja Tidak pernah berkata sinis tentang itu Penting diem Sekaligus konten video youtube kali ini Mudah-mudahan bisa menjadikan nasihat Terutama para kalangan pemuda muslim Khusus para remaja-remaja muslim Yang mungkin usianya belum cukup dewasa Ya kan Andai kata Dalam hati kita semua itu tidak sepaham, tidak sepakat dengan adanya Persembahan sesaji dan lain sebagainya Kita tidak usah komentar Dikawatirkan komentar kita nanti salah dan dati perkoro Dikawatirkan nanti kita ketrucut omongan Terus omongan kita itu diolah, digodok, digoreng, dan lain sebagainya Tewas dati perkoro Mendingan diem aja Dan sesaji itu tidak usah ditendang, tidak usah dibuang Karena itu berupa makanan Baik makanan yang masih berupa bahan Maupun makanan yang siap memplok Kalau tidak percaya Suatu misal saya kasih contoh lagi ya Umpamanya di Laut Selatan Di sana sedang ada sekelompok masyarakat Sedang melakukan sesaji Atau persembahan pada Nyiroro Kidul Atau penguasa Laut Selatan Walaupun kita semua itu tidak percaya sama sekali dengan Nyiroro Kidul Di Laut Selatan dan lain sebagainya Enak diem Enak cuek Bila mana rasa ketidakpercayaan kita itu Kita wujudkan Berupa sikap dan perilaku Suatu misal sesaji itu kita buang Orang yang sedang melakukan persembahan itu kita olah-olah Nanti yang marah itu bukan Nyiroro Kidulnya Yang marah itu orangnya Andai kata kamu olok Kamu lecehkan Sesajinya kamu tendang Nanti kamu jadi kucing-kucingan Dadi gulik-gulian Itu pasti Jadi kita semua sebagai umat muslim Harus cerdik dan cerdas dalam menyikapi itu semua Wes gak usah komentar Paling-paling komentar mongkuyo keleru Malah dadi perkoro Walaupun dalam hati kita sak menir pun tidak percaya Tetap kita simpan dalam hati Semoga video kali ini menjadikan sebuah nasihat dan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh